Nah teman-teman, ini dia nih Hotel Legend Palace Macau Tuh, keren banget kan hotel ini guys Dia itu nyambung kasino dan juga hotel Nih dia nih hotelnya Nah guys, jadi ruangannya itu yang bisa lihat keluar itu ada dua Di dalam kamar dan juga di sini guys Keren banget guys Keren kan? Halo guys Welcome back again to my channel Initial ABT, channel tinggal di Hong Kong dan juga tinggal di Macau Nah teman-teman, masih ingat gak dengan tempat ini? Nah tempat ini tuh adalah Macau Fisherman Wharf Jadi yang kemarin saya sudah pernah mereview tempat ini Baik Macau Fisherman Wharf-nya ini Maupun yang hotel yang satu kompleks dengan ini Dan juga pemiliknya adalah sama Yaitu Harborview Hotel Atau Loi Teng Hoi Geng Chow Tim Terus teman-teman Saya ada di tempat ini sekarang itu Saya mau mereview satu tempat lagi Apalagi kalau bukan Hotel Legend Palace Jadi Hotel Legend Palace ini Dia adalah hotel yang sama-sama punya Takjung Yang juga adalah pemilik dari tempat ini Dan juga Hotel Harborview sana Nah hotel ini dia adalah Hotel Bintang 5 Namun karena sekarang lagi harga bagus sekali Jadi saya kembali mendapat kesempatan untuk bisa mereview Hotel Legend Palace So saya akan review keseluruhan daripada Hotel Legend Palace ini Saya akan kasih lihat kasih tunjuk buat teman-teman semuanya Tempat nginapnya, kolam renangnya, pokoknya semuanya So sekarang kita jalan kesana guys Ke belakang saya itu Dan kita pergi ke Hotel Legend Palace Let's go Oke teman-teman kita jalan ke Hotel Legend Palace Tapi kita ngelewatinya ini nih Exhibition Center ini Nah kemarin-kemarin saya lewat luarnya Dan sekarang saya mau lewat di dalamnya Karena ini juga bisa lurus sampai ke depan sana guys Ini dia nih Macau Exhibition Center-nya guys Oke Nah teman-teman disini juga ada yang namanya VR Zone Yang apa ini VR Zone ini Yang 3D gitu Nah saya belum pernah review tempat ini Tapi next time saya akan datang untuk mereview VR Zone-nya gitu Nah ini dia nih Macau Exhibition Center Yang ada di kompleks Fisherman Wharf Nah ini masih satu kompleks dia guys Dan pemiliknya ini adalah Pemiliknya itu sama dengan Macau Fisherman Wharf Hotel Harborview Dan juga Hotel Legend Palace yang akan kita pergi sekarang ini Oke kita keluar ya Dan guys Ini dia nih Hotel Legend Palace-nya guys Tuh keren banget kan Tuh kayak istana nih Bener-bener menyerupai istana kan hotel ini Dia itu nyambung casino dan juga hotel Ini dia nih hotelnya Oke guys dan sekarang kita masuk ke dalam ya Kita ke lobby utamanya Dan kita mau check in dulu guys Nah guys Tuh dia tuh lobby utamanya Oke kita masuk ya Nah disini biasa harus help declaration code dulu ini Sama pake ini nih Apa namanya Oke Oh sorry 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 Kita masuk ke dalam Oke Nah guys Wih keren banget Ini ada di lobbynya Hotel Legend Palace ini Kita bisa liatin ini Tuh Mantep banget guys Oke kita check in dulu ya Di ruang check in sana Dan Kita Oh itu yang casino guys Mau jalan ke casino Nah gampang banget Jadi dari hotel mau ke casino Kita tinggal dari sini terus Lurus ke sana guys So guys Jadi ini kartunya Dan kita segera ke atas sekarang guys Mari kita let's go guys Oke kita cari liftnya Nah itu dia liftnya Oke kita ke atas ya guys Nah guys Nah guys ini dia nih Udah sampai di atas ini Dan kita tinggal cari Kamarnya Wih keren banget guys Disini nih Hotel Legend Palace Wih mantep banget Hai ni hao 0825 Kamarnya guys Oh disini apaan ini Oh ini Tuh Wah buat nongkrong guys Ini Oh Oh disini Oke Oh ini dia nih kamarnya guys Tuh 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 Kita tap card dulu ya guys Nah udah nih Guys ini dia nih Wih Wih Pemandangannya Mantep banget guys Kita lepas dulu ya Peralatannya Ini Kita langsung aja deh guys ya Ini ada meja Kursi Ini ada Sofa Tempat santai Empat duduk Terus ini ada TV nya Kita lihat ya Ini Kosong Terus ini Wih Mantep banget guys Kita bisa liat nih Kok dikunci dia nih Oh Minta mereka buka dulu Terus Eh Ini pintu apaan ini Buat Oh ini connecting room Kayaknya Terus ini Apa ini Oh ini aircon guys Buat AC Terus lampu-lampunya Itu disini guys Ngaturnya guys Tuh Jadi Lampu-lampu yang ada di atas itu Kita Ngaturnya dari sini guys Mantap banget guys Oke sekarang kita ke kamar mandi dulu ya Eh Kita buka ini dulu ya guys Oh ini kosong Oh ini kosong Remarinya Terus ini ada payung Hammer Hmm Ada colokan Ada kacanya guys Lampu-lampunya disini tuh Pake power Begini tuh Keren Terus ini dia kamar mandinya Oke Ini kamar mandinya Terus Kamar mandi yang ini nih Yang Di luar ini Ternyata kayaknya Kamar mandinya ini ada dua Ini apa ini Oh speaker Service Wih Mantap Ini Ini bukan kamar mandi utama Kayaknya guys Oke kita langsung ke dalam aja ya guys Kita review yang di dalam Oke guys Ini Kita Lihat yang ada di dalam Wih Keren ini guys Yang ada di dalam ini Nah disini juga Ada ininya nih Balkon yang bisa Melihat ke laut Wih keren Nanti saya mau minta kuncinya ini guys Terus Kita bisa Lihat pemandangan di luar Nih kita bisa lihat Keren ini Jadi buat iphone ini guys Terus ini remote controlnya Ini gak tau remote buat apaan Terus ini Kosong Ini juga kosong guys Ini tv nya guys Kita lihat nih tv nya guys ya Wih Canggih banget guys Tuh Tuh TV nya disini tuh Ada dua yang di luar sana Sama yang ini Ini yang dipencet Pakai remote Tuh 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 tv nya tuh Wih Nah ini tuh Siaranya itu Hotel Legend Palace Tuh Oke kita lanjut dulu ya Dengan tempat tidur Jadi tempat tidurnya ini tuh Gede banget guys Tuh Oke ini queen size ini Tuh Gede banget guys Oke Terus Nah yang tadi ini ada buat santai nya juga ini Kursi nya ini Terus kita lihat apa yang ada di dalam ini guys Oh ini buat Oh TV nya guys Colokan Colokan Dan ini ada telepon nya Ada note Ada meja juga Ini kosong Tuh Ini untuk menu makanannya itu Oke Restaurant and bar Oke dan sekarang Ini dulu guys Ini juga ada telepon Dan juga pencetan tombol-tombol lampu Ini Oh Nggak tau ini apa nih guys Oh center guys Ini center Terus Ini Lemari Apa ini sih lemari ini Oh Lemari ini ada berangkas Tuh Di dalamnya buat Mengin kaki ini guys Kosong Kosong Terus Ini Gelas Terus Apanya ini Terus Electric kettle Buat bikin coffee juga ada Ini dia untuk kulkasnya guys Wih Lumayan lengkap juga ada di kulkasnya guys Oke Wah Mantep guys Ada minumannya Black label yang kecil Dan di sisi Sini juga ada Lukisan ini Dan juga ada lemari Oh Lemari ini kosong guys Ini ada sendalnya Tuh Dan ada apa ini Oh Buat baju tidur Ini baju mandi guys Nah Ini dia Ini kamar mandinya guys Nih Wih Di kamar mandinya Luar biasa Keren guys Ini Washtafonnya Eh Washtafon buat Bedtabnya Tuh Handuk Dan Dan L-Oxidane Ini complete Juga ada remote ini Jadi disini kita bisa ngeliat ini Bisa ngeliat TV guys Disini Sambil mandi guys Bisa ngeliat TV guys Tuh Terus ini ada Handuk Tuh Matin dulu dia ini guys Matin dulu TV nya guys Terus Ini Washtafonnya Sini ada apa ini Oh ini hair dryer guys Ada timbangannya juga guys Terus Yang di dalamnya ini Buat Air besar ini Mantep nih guys Ada lukisannya ini Ini bisa buat Di kamar mandi juga bisa Panggil tukang Apa Plan hotelnya Ini guys Terus ini Untuk Mandinya guys Ini Hot water Oke Keren Keren Mantap guys Nih Ini L-Oxidane Ini Oh ini Tau Ini Tau Ini Terus Ini 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 Buat Sampo Conditioner Ini Juga Ini Ada Colgate Ini Saving Kit Sour Cap Saving Kit Tuh Tau Ini Apa Ini Banyak Banyak Tuh Sabun 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 Nyo Juga L-Oxidane Ini Sikat giginya Kayaknya Sikat giginya Ada Dua Ini Apa Vanity set Oke Nah Nah teman-teman Untuk harga Daripada hotel Legend Palace Ini Hotel Bintang 5 Dengan Fasilitas Yang Keren Banget Yang Kita Sudah Bisa Lihat Tadi Nah Harganya Ini Guys Untuk Sekarang Ini Karena Lagi Keadaan Seperti Ini Harganya Itu 700 MOP Saja Jadi 700 MOP Itu Kalau Dirupiahkan Itu Sekitar 1.400.000 Tuh Tapi Guys Gini Saya Mau Buka Dulu Ini Nah Guys Jadi Ruangannya Itu Yang Bisa Lihat Keluar Itu Ada Dua Di Dalam Kamar Dan Juga Disini Guys Tuh Mantap Banget Guys Keren Kan Jadi Sambil Santai Santai Ini Kita Bisa Duduk Disini Kita Merokok Disini Juga Kita Ambil Durangannya Yang Merokok Jadi Sambil Melihat Pemandangan Keluar Sana Mantep Banget Langsung Di bawah Ini Keren Keren Pemandangannya Keren Langsung Ke Gongchou Taiku Jembatan Laut Terpanjang Di dunia Menghubungkan Macau Dan Hongkong Dan Juga Suhai Dan Itu Helikopter Yang Ke Hongkong Guys Nah Teman Teman Saya Sudah Selesai Review Yang Ada Di Dalam Ruangan Ini Semuanya Dan Penasaran Dengan Kolam Renang Yang Ada Di Bawah Sana Guys So Sekarang Saya Mau Pergi Ke Bawah Review Kolam Renang Dan Mungkin Saya Tidak Mau Mandi Tadi Dan Saya Cuma Mau Review Mau Lihat Kolam Renang Seperti Apa Dan Kasih Lihat Buat Teman Teman Semuanya So Sekarang Kita Kebawah Dan Kita Pergi Ke Kolam Renang Oke Teman Teman Untuk Kolam Renang Itu Ada Di Lantai 2 Dan Kita Keluar Sekarang Kita Cari Mana Oh Itu Apa Casino Float Bar Oh Benar Yang Sana Guys Ok Ehh If you're Inazing You want to watch the To watch the Can you see I No I'm not Nying I'm I'm That's Can I Oh Okay He's Okay It's I can go It's Thank you Okay Great You're It's That Oh, ini untuk tempat gymnya guys. Gak usahlah tempat gymnya. Cuman review ini apa ini? Oh. Oh, itu salon. Salon. Salon kecantikan guys. Dan itu Boya Flood. Changing room. Terus, nah dia ini nih, kolam renangnya guys. Kita cari. Oh, ini toilet guys. Kolam renangnya itu. Oh, disini guys. Maksudnya dari sini. Tuh. Wah, ini. Mantap banget guys, disini. Lo pesan makan disini. Dan itu. Nih. Oke. Ah, ini dia nih kolam renangnya guys. Tuh. Kolam renangnya itu gak begitu besar guys. Dia kayak gini nih. Tuh. Nih. Ini ada apaan ini nih. Ini tempat kayak istirahat guys. Dan juga ada kayak bunga lau-bunga launya itu. Jadi kalau kita misalnya datang berenang ya kita bisa duduk disini guys. Tuh. Nih. Nih. Tanya nih air ini. Oke. Itu juga ada tempat berenangnya. Dan. Oke. Untuk kolam renangnya dia. Gak begitu besar guys. Oke teman-teman. Udah liat kan kolam renangnya. Dan. Saya tuh gak mau berenang. Saya cuman datang mereview tempat ini. Dan. Mungkin next time saya kesini lagi. Dan. Mungkin cobain kolam renangnya ini. Karena tadi saya udah barusan mandi. Jadi. Gak mau berenang. Oke. Sekarang kita balik ke atas lagi guys. Oke guys. Itu dia video saya kali ini. Saya sudah. Kasih tunjuk. Atau sudah. Kasih lihat buat teman-teman semuanya. Apa namanya. Review daripada hotel Legend Palace ini. Semuanya saya sudah kasih lihat. Baik ruangannya maupun. Apa namanya. Yang kolam renang di bawahnya juga tempat gym. Walaupun gak sempat mandi. Gak sempat masuk tadi. Tapi ya teman-teman udah bisa lihat kan. Jadi. Kalau teman-teman. Next time datang ke Makau sini. Dan. Mau memilih-milih hotel. Jadi. Ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan. Karena tempatnya mantep banget. Hotel Bintang 5. Pemandangan lautnya juga itu mantep banget. Keren banget. Ruangannya itu besar sekali. So. Teman-teman bisa juga datang. Menginap di tempat ini. Oke. Itu dia video saya kali ini. Teman-teman jangan lupa like. Comment dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa share. Youtube channel saya. Supaya Youtube channel saya ini semakin berkembang. Semakin memberikan informasi yang bermanfaat. Informasi yang menarik. Informasi update. Seputar Hongkong dan juga seputar Makau. Dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video saya. Terima kasih.